kemudian yang kedua terkait penyakit AIN penyakit AIN itu yang saya fahami adalah orang melihat sesuatu hal tidak menyebut Allah dia takjub kepada suatu hal tidak menyebut Allah hanya sekedar terkesima Wow amazing dan gitu biasanya luar biasa ganteng sekali aduh cantiknya mantap itu tapi lupa nyebut kuasanya ganteng gagah tampang imut itu dari Allah subhanahu wa ta'ala lucu adanya kecil tuh gemesin gitu bagus lucunya juga nggak bilang Masya Allah karena lupa nggak bilang Masya Allah setannya masuk lalui pandangannya dia itu mencelakai yang dia tata ya ya karena dari asal orang yang menatap AIN yang menatap orang yang menatap karena kalau di Saudi itu kan luar biasa masalah AIN ini bener-bener di Saudi itu rupiah itu udah kayak apa aja ada rumah khusus rupiah 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 disini kan sempat bumi terus sekarang redup ya jarang ya ada tapi enggak sebumin tahun 2000-an dulu kita sampai ada majalah apa sendiri apa namanya dulu itu ya yang tentang masalah yang goib-goib apa gitu karena sudah nggak gitu proporsional di Saudi luar biasa dikit-dikit AIN 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 di sana ya memang ada memang ada jadi karena intinya orang karena ada dua orang sahabat hadisah sahih mandi namanya laki-laki mandi gitu kan mandi biasa lah auratnya aja yang yang ketutup gitu ya antara pusar dan runtuh biar mandi lihat temennya kok kulitnya ya kayak orang Indonesia itu nggak banyak bulunya mulus orang Arab biasanya yang nggak banyak bulu perempuan kalau laki-laki biasanya bulunya tuh banyak kemana-mana bulunya gitu nah lihat temennya kok bersih dia bilang wah luar biasa kamu ya tubuhnya kok nggak banyak bulunya lupa ucap Masya Allah yang dibilang dipuji tadi langsung pilsa dibawah nabi sallallahu alaihi wassalam kata-kata kenda nabi Kenapa kamu lupa nyebut Allah kalau lupa nyebut Allah bisa mencelakai temennya dari saya saya ditanya kan ini orang lupa Allah karena lupa orang kalau lupa Allah setan bisa mah masuk dari matanya padahal kalau matanya ta'juh dan dia nyebut Allah karena inget Allah kalau kalau namanya kita nyebut Allah setan gak bisa masuk kalau lupa setan bisa masuk, jadi yang mencelakai siapa? setan gitu ya sabda baginda nabi penyakit Ain itu benar adanya, cuma jangan semua hal dibilang Ain ada orang males-malesan sholat tolong dirubah saya Ustaz, kenapa saya males-malesan sholat ya emang kamu ya emang anak saya Pak Ustaz itu males-malesan sholat tolong dirubah ya kapan mulai di juru sholat? ya jarang-jarang sih, ya emang kamu yang males minta dirubah Pak Ustaz saya kok ngaji Quran gak bisa-bisa mungkin kena Ain dirubah saya ya belajar lagi, jangan orang kalau dirubah langsung minta baca Quran gitu gak itu butuh perjuangan, butuh latihan loh ngaji Quran-nya, ngaji tahsinnya pas belajar, kalau gak belajar hmm gak, gak mau morojaah gak mau mulang, lebih mana mau bisa lah iya Pak enggak ngafal Quran pas ketemu gurunya kalau di rumah yang dihafal apa? weh ah ya kakak bisa ya, jadi tidak semuanya terus kena Ain tadi di rupiah gitu lah ya yeah ya kakak bisa ya kakak bisa ya kakak bisa